Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki Filsafat Absolute. Jadi Filsafat Absolute ini menampilkan proses yang tak berhingga. Jadi Filsafat Absolute ini menampilkan proses yang tak berhingga. Tetapi kemudian menjadikan dirinya berhingga. Dengan tetap mempertahankan sifat ketak berhinggaannya. Jadi kita ulangi, karena ini pemikiran Filsafat ya. Jadi Filsafat Absolute itu menampilkan proses yang tak berhingga. Tetapi menjadikan dirinya sendiri menjadi berhingga. Dengan mempertahankan sifat ketak berhinggaan. Jadi proses ketak berhinggaan bisa menjadi berhingga. Tetapi sifat ketak berhinggaan ini tidak bisa dilepaskan. Nah selanjutnya yang berhingga itu terkandung dalam ketak berhinggaan. Nah jadi yang berhinggaan itu terkandung dalam ketak berhinggaan. Dan kemudian menjadi jalan yang tak berhingga. Nah jalan yang tak berhingga ini mengekspresikan dirinya ke bentuk-bentuk yang berhingga. Dan akhirnya ketak berhinggaan itu diperkaya dan dikongkritkan dalam wilayah Ruh Absolute. Jadi ini kaitannya dengan Filsafat Absolute dengan Filsafat Ruh Absolute. Nah jadi sebenarnya ini kita bisa melihat dari konsep matematik gitu ya. Jadi konsep matematik yang ketak berhingga menjadi berhingga. Tetapi ketak berhinggaannya ini tetap. Kemudian dari yang berhingga itu dia terkandung dalam ketak berhinggaan. Jadi yang berhingga itu ada dalam ketak berhinggaan. Atau menjadi bagian dari ketak berhinggaan. Dan kemudian yang itu ketak berhinggaan itu menjadi jalan yang tak berhingga. Yang di situ ia mengekspresikan dirinya ke bentuk-bentuk yang berhinggaan. Jadi Anda harus meneruskan itu ya secara berulang-ulang sehingga bisa paham. Nah akhirnya ketak berhinggaan itu diperkaya dan dikonkretkan dalam wilayah Ruh Absolute. Atau Ruh Mutlak. Jadi kalau Anda ingin memahami Filsafat Ruh Absolut. Maka harus dibaca dalam konteks yang berkali-kali ya. Konteksnya itu. Supaya dengan berkali-kali itu sebenarnya ini merupakan semacam rumus gitu ya. Jadi yang tak berhingga itu menyeliduti yang berhingga. Nah inilah yang dikatakan sebagai Filsafat Ruh Absolut ya. Menurut Hegel ya sebagai seorang idealisme ya dari Jerman. yang sebenarnya tumbuhnya lebih belakangan daripada para idealisme sebelumnya. Sekian Assalamualaikum Wr. Wb.